Intro Pemirsa TVMU yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan Tuntunan Akhir Jaman yang berjudul Pijak dalam Berkomunikasi di Media Sosial Di awal tadi saya sudah membahas berkaitan dengan hal yang dilarang oleh Allah Khususnya kita umat Islam ketika kita berinteraksi, ketika kita berkomunikasi dengan saudara-saudara kita Baik secara langsung maupun di media elektronik atau dalam berkomunikasi Yang pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa hal yang harus kita hindari adalah berperasangka buruk kepada orang lain Karena berperasangka buruk itu adalah dosa Yang kedua, Damsyat Al-Hujurat, ayatnya adalah Walatajah Sasu Walatajah Sasu memiliki makna janganlah kita mencari-cari kesalahan orang lain Jasus, zaman dulu saya masih nyantri Itu adalah orang-orang yang mendapatkan hukuman Karena melakukan pelanggaran ketika di Yaumulugoh, di hari bahasa Beliau, orang anak santri ini tidak memakai bahasa Inggris atau bahasa Arab Sehingga dia menjadi Jasus Menjadi orang yang harus mencari kesalahan orang yang sama Karena dia melakukan kesalahan itu dihukum Dan dia harus mencari orang yang melakukan kesalahan yang sama Nah, dalam kasus yang berbeda ini Kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk menghindari perbuatan Jasus Mencari kesalahan orang Tidak lantas biasanya orang dengan serta-merta langsung mencari kesalahan orang Tidak begitu Ada sebuah proses panjang yang dilalui oleh setiap orang Termasuk orang yang mencari kesalahan Biasanya ada latar belakang Mengapa orang mencari kesalahan orang tersebut? Latar belakang inilah yang perlu kiranya sama-sama kita hindari Karena mencari kesalahan orang Baik orang itu memang betul-betul memiliki kesalahan Atau orang itu tidak memiliki kesalahan lantas kita mencari-carinya Tidak ada yang benar keduanya Karena perbuatan mencari kesalahan ini Tidak baik bagi orang yang melakukan Atau orang yang mencari kesalahan tersebut Atau orang yang kita cari kesalahannya Kalau seandainya kesalahan tersebut benar adanya Lantas tidak akan menjadikan orang tersebut menjadi hebat Karena berhasil mencari kesalahan orang tersebut Berbeda kasusnya dengan orang-orang yang memiliki hak Dan kemenangan untuk mencari kesalahan Dalam hal ini aparat penegak hukum Misalkan tugas seorang jaksa kan memang mencari-cari kesalahan Tapi mencari kesalahan ini tidak lain adalah untuk membuktikan sebuah kasus Dan untuk meluruskan sebuah permasalahan Yang memang satu sama lain disengketakan dalam sebuah persidangan Perkara yang ketiga yang Allah ingin hindari Dari orang-orang yang beriman adalah Yaitu janganlah kalian saling menggunjing satu dengan yang lainnya Nah menggunjing dalam bahasa Al-Quran Seringkali disekatakan dengan istilah gibah Tapi setidak-tidaknya ada istilah Ada tiga istilah dalam Al-Quran Yang memiliki makna yang sama Atau makna menggunjing Yang pertama adalah gibah Kalau gibah kita membicarakan orang lain Dan apa yang kita bicarakan itu memang ada pada orang yang bersangkutan Yang kedua istilah yang dipakai dalam Al-Quran adalah ifku Ifku adalah kita membicarakan kembali Pembicaraan yang kita dengarkan dari orang yang menggibah tadi Yang ketiga dalam istilah Al-Quran disebutnya buktan Kalau buktan kita menceritakan kesalahan orang lain Atau menggunjing orang lain Dengan ditambah cerita-cerita yang lain Atau ditambah dengan bumbu-bumbu yang lain Agar apa yang kita ceritakan ini menjadi menarik Kegiatan menggibah Secara prinsip Memang bisa kita lakukan dalam berbagai macam kesempatan Gibah Sebetulnya tidak hanya bisa kita maknai Dari pemaknaan verbal saja Gibah tidak perlu ngobrol sekarang Atau gibah juga tidak perlu kita harus bertemu dengan orang lain Tadi saya sampaikan di awal Dengan pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi saat ini Orang dengan mudahnya dapat berkomunikasi Hanya sekedar menggunakan handphone saja Kalau kita perhatikan Gibah di era sekarang Maka tidak perlu lagi menggunakan mulut Cukup dengan menggerakkan jari-jari tangan kita Biasanya Orang yang melakukan gibah Di media sosial khususnya Itu Berawal dari pembicaraan yang normal Awalnya baik, obrolannya baik Tapi lama-kelamaan Ketika pembicaraan ini semakin menarik Maka Ada saja orang yang memang Menyerempet-nyerempet untuk membicarakan keburukan orang lain Maka lawan Yang diajak komunikasi Akan tertarik untuk Memperdalam pembahasan yang memang berkaitan dengan masalah-masalah keburukan orang lain Dan bicara gibah Biasanya Hal yang sangat menarik untuk didiskusikan Kalau kita perhatikan Infotainment Isinya Kebanyakan gibah Kebanyakan Gunjingan-gunjingan yang Kurang bermanfaat Dan biasanya orang tertarik Kalau berita yang disajikan Berita-berita yang negatif Nah inilah permasalahan yang sedang dihadapi oleh umat Islam pada saat ini Nah kita sebagai orang-orang yang paham dan mengerti dengan agama Se-yogianya Kita harus lebih arif dan binyaksana Dalam memanfaatkan media sosial Yang sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi kita Karena walaupun bagaimana Islam sebagai agama yang sempurna Tidak hanya mengajarkan umatnya untuk bicara akal saja Tapi juga umat Islam mengajarkan umatnya untuk bicara hati Bagaimana hati kita ini terjaga Bagaimana hati kita ini bersih Dari perbuatan-perbuatan Dari sifat-sifat yang dapat merusak hati kita Karena kalau kita bisa menghindari tiga perkara tadi Kita bisa menghindari berperasangka buruk kepada orang lain Kita bisa menghindari Mencari kesalahan dari orang lain Dan kita juga bisa menghindari perbuatan gibah Maka bisa dipastikan Ukwah Islamiyah ini akan terjaga dengan baik Demikian Pemirsa TVMU yang dirahmati Allah Untuk sesi yang kedua Kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!